Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Regal ASN tentang tutorial pembuatan game menggunakan Clip Team Fusion Developer 2.5 melanjutkan tutorial sebelumnya kita pada game petualangan yang telah kita desain atau kita buat sederhana kita juga sudah membuat event sederhana untuk tutorial sebelumnya untuk mengarahkan player agar bisa digerakkan ke arah kanan dan arah kiri dan juga melompat menggunakan virtual joystick untuk tutorial kali ini kita akan mencoba agar player bisa menembakkan atau meluncurkan sebuah peluru sebuah objek peluru sekarang kita buat saja peluru sederhana menggunakan active kita klik kanan insert object kita pilih active oke kita taruh di luar frame ya sekarang kita buat pelurunya saya akan mencoba saya akan mencoba membuat sendiri ini saya namanya dulu peluru oke sekarang kita double klik pada objek aktif pelurunya disini saya disini saya hilangin saya ganti dengan objek warna biru merah saja merah oke sekarang kita perkecil ukurannya bisa perkecil agar sesuai dengan objek playernya sesuai ya kalau kita sudah buat sebuah active sederhana saja sebuah kotak kecil kita namanya peluru sekarang kita ke event editor kita bisa tambahkan new condition kita arahkan ke joystick 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 repeat while joystick preset agar lebih mudah dia menembakkan secara terus-menerus kita bisa centang fire button 1 ini kita hilangkan oke jadi ketika user secara berulang atau menekan terus-menerus tombol tembak nomor 1 preset fire nomor 1 kalau di joystick dia adalah tombol A kalau pada keyboard komputer dia diwakil oleh tombol shift oke saya ulangi lagi kalau pada joystick virtual joystick yang nampak pada di pesan droid dia adalah tombol A atau tombol nomor 1 kalau dia pada keyboard laptop kita atau perangkat komputer kita dia diwakil oleh tombol shift oke tinggal kita arahkan pada player launch an object kita pilih peluru oke use the direction of player oke bisa kita tes run frame coba kita tekan shift ini ketika karena yang diwakil ambil shift ya akan muncul sticky keys di footnya windows ya mudah sekali untuk membuat player kita atau pemain kita bisa menembakkan sebuah peluru itu sebenarnya sekarang bagaimana kita membuat scrolling layar seperti yang saya katakan pada tutorial sebelumnya karena kita belum set scrolling layarnya jika player kita arahkan ke kanan windows atau layarnya tidak akan ikut scroll tidak akan ikut ke kanan karena kita belum set dia akan terus menghilang cara yang paling simpel adalah kita memposisikan scrolling pada player kita close dulu kita ke kondisi always kita arahkan ke storyboard control kita klik kanan disini ada scrolling pilih yang center video position in frame tinggal kita pilih relative to player game oke jadi maksudkan kita kondisikan selalu untuk storyboard control atau untuk frame nya akar scroll mengikuti player kita tes run frame iya sudah berjalan sambung kalau kita arahkan ke kiri dia akan kembali ke kiri tembak tembak begini ini ya karena ini sudah atas frame nya yang kita buat dengan ukuran 17.08 maka scrolling agar berhenti ketika kita arahkan ke kiri scrolling agar bercerai lagi mengikuti titik center atau titik tengah pada player oke ya bisa kita close saya ulangi lagi ya untuk event yang pertama kali kita buat tadi adalah penembakan atau memunculkan sebuah objek ketika user atau pemain menekan tombol fire 1 kalau di joystick itu adalah tombol A tombol 1 kalau di keyboard adalah tombol shift maka player akan launch an objek atau meluncurkan sebuah objek yang kita buat tadi dalam hal ini adalah berluru dengan kecepatan 100 dan speed 100 itu tadi bisa kalian coba sendiri untuk speednya berapa bisa diudek-udek atau dimotif sendiri sesuka hati kalau untuk tutorial setelah ini saya biarkan default di speed 100 lalu untuk scrollingnya kita hanya perlu menambahkan kondisi pada kondisi 1 yaitu always kita arahkan ke storyboard control center display pada player jadi ketika jadi ketika scrollingnya jadi ketika scrollingnya center displaynya atau yang di buat sebagai acuan adalah relatif pada player oke untuk kali ini cukup sekian dulu karena kita nanti step by step agar lebih mudah di mengerti kita akan juga mencoba fix beberapa error mungkin seperti tadi ada player yang nganggut dan sebagainya pelan-pelan saja kalau tidak bingung cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan saya Ragila ASN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh